Rencana kita akan memberangkatkan bantuan yang akan kita bawa berupa paket pangan, kemudian juga perlengkapan sholat, dan juga pakaian untuk berlebaran para beneficiaris yang akan kita bagikan nanti. Selain bahan makanan tadi, dan juga perlengkapan sholat dan pakaian lebaran, kita juga mengirimkan DAI untuk tepian negeri. Jadi kita ada program DAI tepian negeri, itu yang akan kita tugaskan selama satu tahun. Sekaligus mereka sebagai pendamping masyarakat di daerah-daerah tepian negeri tersebut. Karena kita ketahui ya, di tepian negeri ini akses pendidikan untuk khususnya kaum muslimin ya sangat terbatas. Kemudian ini juga berdasarkan kebutuhan mereka, mereka banyak yang meminta untuk dikirimkan tenaga pengajar untuk bidang agama, untuk meningkatkan pengetahuan mereka, pemahaman mereka tentang Islam. Kalau dari daerahnya tentu dari daerah yang miskin ya, karena jauh dari jangkauan pusat, dan juga jarang termasuk minim di tingkat pendidikan, khususnya pendidikan keagamaannya. Nah, inilah semangat kita di bulan Ramadan, bagaimana mereka selain bisa menikmati makanan dan juga pakaian baru, mereka juga bisa menikmati siraman rohani dari para DAI-DAI yang kita kirimkan dari ibu kota ini. Ya, pesan yang ingin disampaikan, kami ingin apa yang kita rasakan di bulan Ramadan, itu juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang miskin, atau yang du'afa ya. Dimana di lokasi-lokasi tepian negeri tersebut, untuk makan saja mereka juga kesusahan gitu ya, untuk makan kesusahan. Apalagi, di bulan Ramadan ini, pas sekali momennya ya, untuk kita berbagi, untuk kita juga saling mengasih sama saudara-saudara kita di tepian negeri, yang letaknya jauh dari ibu kota, dan mungkin kita juga di ibu kota ini jarang mengetahui kondisi mereka gitu lah. Nah, ini kita juga ingin mengabarkan kepada para donatur, para denawan di bulan Ramadan ini, Seperti inilah kondisi saudara-saudara kita di daerah tepian negeri yang jarang diperhatikan gitu ya. Kemudian juga, agar memiliki spirit yang sama, maka kita kirimkan juga da'i tepian negeri yang harapannya bisa mengajarkan mereka tentang Islam itu sendiri, mengajarkan mereka tentang kemuliaan Ramadan, dan mengajarkan mereka juga tentang indahnya Ramadan dan juga indahnya Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya.